Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi di garis depan konflik. Curu bicara Militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov pertanggal 11 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Rusia menetralkan pos komando dan pengamatan Batalion Brigadei Infanteri bermotor AFU ke-57 dekat Artemovus, Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, pada siang hari, 74 unit artileri AFU, tenaga kerja dan perangkat keras militer digempur di 113 area. Stasiun radar kontra baterai ANTPQ-50 dan ANTPQ-36 Buatan Amerika Serikat di dekat Artemovus dan Zerzins Republik Rakyat Donetsk dinetralkan. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total, 371 pesawat terbang dan 200 helikopter, 2.868 kendaraan udara tak berawat angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 400 sistem rudal pertahanan udara, 7.473 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 976 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS. Juga 3.809 meriam dan mortir artileri lapangan serta 8.006 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari Kubukiv, Juru Bicara Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Stupun pertanggal 11 Januari melansir Rusia meluncurkan 6 rudal dan 16 serangan udara dalam 24 jam terakhir. Oleksandr Stupun juga melansir jet tempur Ukraina mengirim 14 serangan ke area konsentrasi musuh, serta 4 serangan di posisi sistem misil anti-pesawatnya. Roket dan artileri Ukraina mengenai 3 titik kontrol, 2 posisi pasukan rudal dan artileri Rusia, dan 8 area di mana tenaga penjajah terkonsentrasi. Sebanyak 490 kerajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 10 tank, 5 kendaraan lapis baja serta 3 sistem peluncuran roket ganda MLRS Kremlin dieliminir. Secara total, Rusia kehilangan 112.960 kerajurit sejak awal invasi. Termasuk 3.094 tank, 6.159 kendaraan lapis baja serta 285 jet tempur dan 275 helikopter Rusia dihancurkan. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 322, belum ada tanda-tanda perdamaian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!